Aruh baru ini, warga net dihebohkan dengan beredarnya video seekor dinosaurus yang tengah diturunkan dari truk dan dijinakan oleh beberapa orang. Salah satu video yang menampilkan dinosaurus itu bisa dilihat di akun twitter oleh Baut Magetan. Ad Magetan banget yang diunggah pada Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 15.57 waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut, terlihat bahwa lokasi penjinakan dinosaurus berada di Mojo Semi Forest Park, Magetan, Jawa Timur. Hingga Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pagi, unggahan video oleh Baut Magetan telah mendapat 2.000 likes dan 1.000 retweet. Warga net juga tidak ketinggalan meramaikan kolom komentar unggahan video tersebut. Mereka penasaran apakah dinosaurus tersebut asli atau bukan. Terkait viralnya video tersebut, Kompas. Tom menghubungi pihak Mojo Semi Forest Park di Magetan, Jawa Timur. Pengelola Mojo Semi Forest Park, Magetan, Nanang Sedayu mengatakan, video tersebut diambil pada Senin, tanggal 14 Desember 2020, dan berlokasi di Mojo Semi Forest Park. Sedayu mengatakan, video tersebut merupakan promosi dari pihak pengelola untuk memperkenalkan wahana baru yang ada di tempat wisata itu, yakni Mojo Semi Dinosaurus Park. Itu sebagai bagian promo kami. Di dalam Mojo Semi Forest Park, itu ada wahana baru, Dinosaurus Park, yang ada beberapa macam dinosaurus di dalamnya. Termasuk yang kemarin kami turunkan, kata Sedayu saat dihubungi Kompas. Kom, Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Dia mengatakan, di Dinosaurus Park ada 15-20 spesies dinosaurus yang dipamerkan kepada pengunjung. Ada Terex terus. Dinosaurus. Leher panjang, sama yang kemarin itu, kata Sedayu. Sedayu mengatakan, wahana Dinosaurus Park sudah dibuka sejak awal tahun 2019 lalu. Namun, karena ada pandemi virus corona, maka jumlah pengunjung yang datang berkurang drastis. Makanya semoga pandemi ini segera berlalu, mudah-mudahan bisa ramai lagi, kata Sedayu. Menjawab rasa penasaran warga net tentang keaslian dinosaurus yang ada dalam video. Sedayu mengatakan bahwa hal itu merupakan upaya dari pengelola untuk menghadirkan dinosaurus. Seperti aslinya, kami buat semirip mungkin dengan aslinya, dan itu karya putera-putera daerah juga, kata Sedayu. Dia menyebut, Dinosaurus tersebut merupakan wahana buatan lokal. Bukan diimpor dari luar negeri maupun dari studio film Jurassic Park. Dulu kami memang pernah impor untuk bahan-bahannya, kami pelajari. Begitu sudah ketemu kami produksi sendiri, kata Sedayu. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda?